Halo Sobat Youtuber, di video kali ini saya akan membahas cara setting channel youtube yang benar untuk pemula, simak terus videonya Semua tips dan tutorial sudah saya terapkan dan saya berikan setiap minggunya, jangan lupa untuk pencet bell subscribe-nya untuk mendukung channel ini Oke, untuk cara setting channel youtube yang tepat itu untuk pemula itu ada beberapa faktor yang harus diterapkan Mengingat youtube setiap tahun atau setiap beberapa bulan sekali itu selalu menerapkan peraturan atau algoritma baru Dan baru kemarin youtube menerbitkan algoritma baru terkait pemirsa atau audien dari video tersebut Nah, dan berikut ini saya akan berikan tip bagaimana cara setting channel youtube yang benar untuk pemula Yaitu sebelum hal ini dikarenakan adalah untuk memudahkan youtube melakukan review ya Dan jangan sampai saat Sobat mengajukan review itu ada delay yang terlalu lama Oke, di video saya asumsikan Sobat sudah memiliki channel youtube yang baru pertama kali ya Nah, itu Sobat masuk ke tampilan dashboard seperti ini Ini adalah tampilan dashboard youtube versi desktop Kemudian Sobat masuk ke setting Kemudian masuk ke channel Nah, di bagian channel ini silakan pilih tab setelan lanjutan Kemudian geser ke bawah ya Sampai ketemu Di sini ada beberapa pilihan di setelan channel lainnya Silakan Sobat masuk ke setelan channel lainnya Di sini Oke, kita perhatikan di sini Di sini Sobat perhatikan adalah Di bagian Iklan Ini di nonaktifkan saja Jangan di uncheck Sobat lakukan default secara defaultnya youtube saja Karena Sobat masih dalam proses untuk menuju pengajuan channel youtube Jadi saya sarankan Sobat melakukan uncheck di bagian iklan ini Oke Ini yang pertama Kemudian yang kedua Sobat masuk ke bagian kreator klasik Untuk motor masuknya itu Sobat geser ke bawah Ini ada kreator klasik Kemudian lewati Di bagian channel Di bagian channel ini Sobat silakan masuk ke bagian default upload Nah, di bagian default upload Saya sarankan ini Sobat melakukan uncheck ya Seperti ini Sobat lakukan uncheck Seperti ini Seperti ini Jangan sampai ini D uncheck ya Karena Saya asumsikan itu Sobat Belum memenuhi kriteria youtube 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Selama 12 bulan Oke Ini lakukan uncheck Seperti ini Kemudian Untuk bahasa video Saya sarankan menggunakan bahasa Indonesia Karena Sobat menggunakan bahasa Indonesia Sesuai lokasi zona Sobat berada Oke Setelah Sobat lakukan semuanya Silakan save Oke Nah, proses save sudah selesai Kemudian Sobat masuk ke bagian Youtube studio yang baru Youtube studio yang baru Oke, tunggu Nah, disini Saya sarankan untuk masuk kembali lagi Sorry Kembali lagi ke Bagian setelan ya Ataupun setting Tadi saya kelupaan Sobat harus Memilih Setting Kemudian channel Kemudian setelan Lanjutan Nah, di bagian Audien atau penonton ini Silakan tentukan Target Yang Sobat ingin Berikan ya Yang ingin susuhkan Untuk video ini Apakah untuk Anak-anak Ataupun untuk Orang dewasa Dan atau Bisa Saya ingin meninjau Setelan Ini saat Setiap Sobat upload Jadi setiap Sobat upload Nanti akan ada pilihan Baik untuk dewasa Ataupun untuk Anak-anak Nah, ini penting Karena Menyangkut View Dari sebuah Channel Sobat itu sendiri Oke Nah, setelah itu Selesai Kemudian itu Penggunaan Kata kunci Saat upload Contohnya Seperti ini Saya sarankan Sobat Itu Menaruh Judul Pada bagian Description Seperti ini Kemudian Kemudian Di bagian tag Seperti ini Jangan-jangan lupa Cari V-tag Yang mengandung Nilai Prioritas Seperti ini Ini adalah Nilai-nilai Yang Keyword Yang disukurkan oleh Youtube Biasanya Saya menggunakan Reset SEO Itu dari Vidic Dan juga TubeBuddy Oke Disini sobat bisa pilih Motor Jadul Gini Ini adalah Fungsinya untuk Mengatur Kata kunci Ataupun Keyword Nah Ini adalah Posisi rank Dari Sebuah Keyword itu sendiri Oke Nah Untuk tutorial Cara setting Channel Youtube Untuk pemula Sampai disini dulu Nanti saya akan Berikan tutorial Bagaimana Cara Melakukan Migrasi Dari channel Youtube Yang satu Ke channel Youtube Yang lainnya Di Channel saya Gatot ID Dan jangan lupa Untuk Menekan tombol like Share Dan juga Subscribe Ataupun Comment Ke Video ini Agar Channel ini Terus berkembang Sekian terima kasih Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih